hai 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 kembali lagi di channel keluarga Sofie share aktivitas harinku lagi ya bun bun nah hari ini tuh aku mau beraktifitas beres-beres rumah ya bun bun tapi sebelumnya ini tuh aku mau buatin susu dulu buat si alfa gitu ya bun bun soalnya kalau misalnya dia itu bangun pasti yang dicari ini tuh susunya gitu bun bun kalau misalnya susunya yang dipotol itu udah habis dia itu malah kebangun terus sambil kayak nangis-nangis gitu nah kalau misalnya dia itu udah bangun aku kan malah jadi gak bisa buat beres-beres rumah gitu ya bun ya buat mengantisipasi aja sih sebelum dia itu sampai yang nangis-nangis terus jadi akhirnya kan kebangun gitu ya bun bun jadi sebelum aku itu tinggal buat beres-beres rumah yaudah ini tuh aku siapin dulu susunya gitu ya bun bun nah ini udah jadi gitu terus aku taruh di sampingnya gitu bun bun ya seperti inilah dia itu udah tau gitu kalau misalnya bangun gitu ya susunya itu udah ada di sekitarnya gitu bun bun ya alhamdulillah dia itu udah bisa ngerti kayak gitu ya bun bun nah itu untuk di samping-sampingnya dia itu aku taruh bantal-bantal gitu soalnya aku takutnya dia kalau bangun itu langsung kayak merangkak ke pinggir kasur gitu aku kan takutnya jatuh jadi itu yaudah aku tumpukin bantal-bantal aja di samping-sampingnya dia gitu nah ini tuh tadi aku juga ambil-ambil kayak baju aku sama si alfa gitu ya bun bun itu baju kotor gitu loh bun bun itu kemarin malam si alfa itu sekitar jam 10 lebih gitu ya bun bun dia itu malah pup gitu nah sekarang dia itu kan kalau pup gitu langsung dijekokin pakai air gitu gitu ya bun bun gak pakai tisu lagi soalnya dia itu kalau misalnya dibersihin pakai tisu dia itu udah mulai duduk-duduk gitu itu malah bikin tambah repot gitu dia itu udah kayak nangis gitu kalau misalnya dibersihin sama tisu gitu bun bun jadi akhirnya setiap dikali pup itu yaudah langsung dijekokin pakai air gitu nah karena kan kemarin kemarin itu kan sekitar jam 10 lebih gitu ya dia itu pup gitu terus aku bersihin gitu nah itu kan airnya pasti kayak nyiprat-nyiprat gitu ke bajunya aku eh ke bajunya si alfa juga gitu ya bun bun kan malah jadi basah gitu terus kalau misalnya tidur pakai baju yang agak-agak basah gitu kan kurang enak juga takutnya masuk angin juga gitu loh bun bun soalnya kan semalaman itu aku sama si alfa pakai kipas gitu soalnya si alfa itu kalau nggak pakai kipas dia itu nggak bakal bisa tidur gitu bun bun nah makanya sambil ngantuk-ngantuk yaudah alfa itu aku gantiin terus aku itu aku juga ganti baju aja gitu biar aku sama si alfa tidurnya itu lebih nyaman lebih nyenyak terus nggak khawatir masuk angin gitu nah karena saking ngantuknya gitu ya bun bun aku itu enggak sempet naruh baju aku ke tempat baju kotor gitu bun bun nah makanya itu yaudah baju aku sama si alfa itu aku taruh di kamar aja gitu bun bun ya seperti itulah ceritanya ya bun bun nah ini dia sebelum pak su datang gitu ya bun bun pokoknya yang pertama harus ada itu nasi gitu ya bun bun soalnya kan masaknya itu juga lumayan lama gitu nah gitu pernah kejadian lagi gitu bun bun aku itu masak gitu ya terus aku lupa nggak aku cetekin gitu dan waktu aku mau makan itu sekitar jam sembilanan gitu ya bun bun karena kan memang udah lapar gitu apalagi aku juga udah hamil besar gitu jadi kayak lebih cepat laparnya gitu nah waktu aku itu buka magicomnya ternyata itu yang di dalam itu masih dalam bentuk beras gitu dan ternyata aku lihat itu belum aku cetekin gitu itu magicomnya bun bun ya jadinya aku itu sambil cerita ke bakso sambil apa ya tertawa-tertawa gitu karena emang bener-bener aku posisinya lapar eh ternyata masih jadi beras aja soalnya kelupaan nggak aku cetekin gitu ya bun bun nah ya udah lanjut aja ke kegiatan aku ya bun bun nah ini dia aku lagi bersihin jadinya si alfa nah itu aku lagi pegang jajannya si alfa gitu ya bun bun nah dia itu kalau misalnya ada di toko sama utinya itu kalau aku ambil lagi itu dia pasti si alfa itu kayak ngambil-ngambilin jajan gitu loh bun bun dia itu kan udah suka ngemilk jajan-jajan pokoknya gitu ya bun bun apalagi di toko itu banyak jajannya gitu ya bun bun terus kalau misalnya dia itu udah kenyang gitu bun bun ya udah dia itu cuma acak-acak aja gitu pasti sama utinya diberesin lagi gitu bun bun tapi kadang-kadang kalau misalnya dia itu lebih suka apa ya kayak ngambil yang kayak roti-roti gitu bun bun dia itu kayak suka banget gitu si alfanya gitu bun bun nah ini tuh lanjut aja ini tuh aku lagi sabu-sabu di ruang tamu nah aku tuh waktu bacain komen-komen itu masih ada aja yang salvox sama motor-motornya itu kenapa yang di ruang tamu kok banyak banget gitu ya bun bun bisa sampai tiga empat atau lima bahkan kadang-kadang itu sampai tujuh motor gitu ada di ruang tamu gitu ya bun bun nah alasannya itu karena motor-motor ini itu bukan punya sendiri gitu ya bun bun melainkan ini itu kayak orang-orang itu pada gadai gitu karena kan suami aku itu ya punya usaha gadai gitu jadi kayak menerima gadai barang elektronik gitu bun bun ini aja kalau apa ya misalnya ada yang gadai mobil ya udah kita terima gitu bun bun kemarin itu sempet kayak ada gadai mobil gitu tapi udah diambil sama yang punya udah ditebes gitu lah kasarannya gitu ya bun bun nah kebetulan kan Pak Su itu juga jagonya kayak tahu pasarannya motor mobil gitu ya bun bun jadi kita itu lebih fokus ke gadai motor sama mobil kayak gitu gitu ya bun bun itu pernah kita itu dihubungin gitu sama orang gitu nah orangnya ini tuh mau apa ya gadai mobil gadai gitar gitu bun bun nah karena kan kebetulan basicnya itu suami aku kalau tentang gitar-gitar itu kurang tahu gitu jadi kita itu daripada nanti kita waktu enggak diambil sama orangnya itu kan pasti dilelang gitu ya bun bun daripada kita nanti itu rugi jadi ya udah kita itu enggak mau dulu kayak gadai-gadai seperti gitar ataupun apa gitu pokoknya kita itu maunya yang kayak barang elektronik gitu entah itu HP atau laptop gitu ya bun bun tapi ya kebanyakan kalau keadaan itu ya kadai motor gitu bun bun nah ini tuh eh apa ya kadang-kadang juga ada yang kadai kalau misalnya butuh uangnya itu cuma semalam gitu ya udah kita terima aja gitu soalnya kan juga itu itu kayak membantu orang gitu lagi kesusahan dia itu kan lagi butuh gitu bun bun jadi ya udah kita eh nggak papa kalau gadai cuma semalam aja gitu bun bun dan untuk fee-nya sendiri untuk kayak fee gadai semalam sama gadai bulanan gitu itu juga pasti ada bedanya gitu ya bun bun kalau cuma semalam itu nanti dipotong berapa gitu ya bun bun jadi sekitarnya ada bedanya gitu soalnya kan butuhnya itu cuma semalam gitu tapi kadang-kadang juga ada yang bilang apa ya mau diambil dua atau lima hari eh ternyata itu sampai satu bulan itu baru diambil gitu bun bun ada juga yang bilang kayak gadai cuma sebulan gitu ya bun bun itu malah nggak diambil-ambil ada yang sampai tiga bulan ada yang dua bulan gitu deh pokoknya bun bun ya namanya kebutuhan orang itu kan beda-beda gitu jadi ya ya nggak papa gitu ya bun bun kalau misalnya motornya itu kita mau lelang gitu kita konfirmasi dulu ke yang punya gitu ini boleh nggak dilelang atau mau ditepus aja gitu bun bun jadi nggak sembarangan langsung dilelang gitu bun bun ya Alhamdulillah banget sampai saat ini apa ya satu motor keluar dua motor masuk gitu Alhamdulillah pokoknya lancar banget untuk gadai-gadai motor kayak gini gitu ya bun bun ya mungkin rezeki nya si jabang bayi juga gitu ya bun bun kok bisa selancar ini juga gitu ya namanya rezeki kan juga nggak ada yang tahu pokoknya gitu ya bun bun nah awal-awal itu eh apa ya kayak nggak ada niatan gitu mau buka gadai di rumah gitu loh bun bun nah dulu waktu awal-awal nikah itu kan sering kayak main ke Surabaya gitu nah itu kayak ngelihat eh apa ya kayak diiklan itu kayak gade-gade menerima gade apa gitu bun bun tiba-tiba itu kok kayak tertarik gitu loh bun bun jadi akhirnya itu ya udah buka gadai aja di rumah gitu bun bun eh ternyata Alhamdulillah ini tuh kok makin lancar aja makin kesini makin lancar gitu Alhamdulillah banget ya pokoknya ya bun bun Alhamdulillah bisa buat penghasilan sampingannya Pak Su gitu soalnya kan yang kerja itu juga cuma Pak Su gitu akunya kan juga cuma ada di rumah gitu gitu bun bun ya bisa mengurangi bebannya Pak Su gitu ya bun bun soalnya kan si Alpha itu juga minumnya itu juga minum sufor gitu bukan minum asih gitu ya bun bun jadi kayak bebannya itu teringankan oleh kayak gade-gade kayak gini kan lumayan banget gitu bun bun jadi kayak buat kadang-kadang kalau keluar-keluar buat jajan buat BBM nya Pak Su itu kayak diambil dari tercover dari gade-gade seperti ini gitu bun bun ya Alhamdulillah dari kayak cuma iseng-iseng sekarang itu jadi kayak berpenghasilan gitu loh bun bun ya namanya juga rezeki kita itu enggak tahu datangnya itu dari pintu yang mana gitu ya bun bun pokoknya kita itu harus selalu berusaha gitu untuk menjemput rezeki gitu ya bun bun ya pokoknya bersyukur banget deh dengan usaha ini itu bisa menghasilkan gitu dan Pak Su itu punya penghasilan sampingan gitu bun bun biar apa ya nggak merasa terbebani sendiri gitu kalau misalnya yang kerja itu cuma Pak Su aja gitu sedangkan kan aku itu cuma ada dirumah gitu Oh ya mungkin vlog aku sampai sini aja bye bye